Selamat pagi bersama saya Seder Aiman Ucaksono dan Kepala Departemen Sosiologi Fisip UI Ida Ruwaidanur serta Kadinsos Tangerang Selatan Wahyunoto Luqman. Pak Wahyu, tadi Pak Wahyu sempat mengatakan bahwa yang bersangkutan si pengemis dan ibunya ini adalah tetangga yang tinggal dalam kontrakan satu komplek. Kurang lebih begitu ya? Betul Pak Wahyu? Ya benar, benar Pak Aiman. Di wilayah Tangerang Selatan juga. Tidak jauh dari tempat pengemis? Betul, tidak jauh dari lokasi kontrakan dan lokasi mereka yang kedapatan terjaring operasi penertiban umum. Oke, ada berapa orang yang mengemis dalam kontrakan itu? Atau hanya satu orang? Atau ada lebih? Kalau yang terjaring itu si anaknya tadi ya yang kebetulan setelah dikerusuri ternyata tinggal di kontrakan itu. Tetapi indikasinya tetangga-tetangga yang satu kontrakan juga sama-sama mereka satu daerah berprofesi sebagai pengemis itu sangat nyata, sangat jelas ya. Oke, walaupun pada saat kejadian tidak, dalam tanda kutip, tidak tertangkap tangan begitu ya? Ya, benar Pak Aiman. Yang tetangganya yang lain ya, kecuali satu ibu itu saja? Dan anaknya ya. Oke, lalu sekarang semua orang di kontrakan tersebut dilaporkan ke Dinsos dan mereka sekarang ada di Dinsos Pemprov atau bagaimana? Tidak. Ya kalau mereka di kontrakan, ada pelanggaran apapun ya, ketika mereka mengganggu ketentraman ketertiban umum, di jalan meminta-minta mereka ditertibkan. Kalau di kontrakannya ya, mereka mengaku bekerja, ada yang sebagai kulit bangunan, pengakuan mereka. Meskipun indikasinya adalah pengemis juga? Ya, sama. Dari mana Pak Wahidau? Ini dari daerah yang sama ya, sepertinya sudah saling mengenal. Bahkan ketika di rumah, ketika kita menangani ibu dan anak yang tadi dicat silver, mereka pada datang menyenguk semua. Mereka menunjukkan kebersamaannya, datang melihat ke rumah singgah sosial. Oke. Meskipun mereka juga mengatakan bahwa punya pekerjaan lain, tapi mereka tidak bisa membuktikan akan pekerjaan lain itu? Iya, tidak bisa. Jadi memang ada indikasi mereka semua adalah pengemis. Berapa orang di situ? Di kontrakan itu Pak Wahidau? Itu di kontrakan ada empat kamar gitu ya, istilahnya kalau di kota Tanggara-Klatan empat bedeng begitu, nah tiganya itu diisi oleh tadi, sesama mereka yang saling mengenal. Oke, baik. Ini mengunjungi ke rumah singgah-singgah. Ini kan anak bayi ya, bayi 10 bulan dititipkan tetangga untuk mengemis di cat silver, baik si orang dewasanya maupun si bayinya. Bayinya ini punya ibu, ibunya masih dikontrakan. Ibunya dikasih uang nggak oleh si perempuan yang mengemis ini, yang meminjam bayinya? Ya kalau pengakuan ibu yang bersangkutan setelah ditelusuri, si temannya atau tetangganya yang membawa bayinya ini memberikan uang untuk beli popok, untuk beli susu begitu. Jadi mereka kan sebetulnya sudah kerjasama ya Pak Naiman ya. Oh istilahnya untuk beli popok, beli susu berapa apa yang diberikan Pak? Kalau pengakuannya 40 ribu, 40 ribu itu lebih kurang. Satu hari? Si bayinya mau ikut itu kan berarti sudah mengenal ya, sudah akrab, tidak konflik dengan yang membawanya, berarti kan sudah saling mengenal, sudah biasa. 40 ribu itu Pak sehari berarti? Iya mungkin sehari ya diberikan untuk uang susu, bahasanya begitu, uang susu, uang popok. Oke, jadi setor 40 ribu sehari yang disampaikan lah uang susu dan uang popok. Iya. Oke, Bu Ida silahkan. Ini mirip sekali kalau kita dengarkan, mirip seperti apa yang kemudian pernah dibongkar oleh Polres Jakarta Selatan beberapa tahun lalu. Iya betul, dan kalau tadi ditanya memang kecenderungan bermigrasi itu kan memang harus ada, jaringan ya Bang Aiman, jadi kalau dia nggak mungkin datang ke situ tanpa ada jaringannya. Nah, jaringan itu juga yang sebetulnya dalam tanda kutip bisa menjamin, apa namanya, sumber pendapatannya. Jadi kalau ibunya misalnya mengaku bahwa dia tidak tahu, saya kira karena tadi ada upah yang diberikan, bisa jadi sebetulnya ibunya tahu. Dan ini bisa kategori eksploitasi anak Bang Aiman. Ini ada undang-undang sendiri, undang-undang perlindungan anak yang hukumannya tinggi ya? Betul, betul. Jadi sudah masuk ke wilayah itu. Dan saya kira sebetulnya praktek-praktek seperti ini, karena kemarin bayinya di silver gitu ya, itu mungkin yang mengundang perhatian. Tapi masih cukup banyak ya di titik-titik tertentu bagaimana pelibatan anak ya, bayi maupun anak di bawah usia 5 tahun itu masih tinggi. Apalagi kita nggak bicara anak yang belasan tahun. Jadi singkat saja Bu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, pemerintah keupatan, termasuk pemerintah provinsi soal ini? Saya kira kan ini persoalan yang sudah berlarut-larut ya. Jadi ini persoalan yang saya lihat sebetulnya dikaitkan dengan penegakan aturan atau hukum yang ada. Memang dinas sosial harus dibantu oleh berbagai pihak. Jadi keterlibatan masyarakat juga menjadi sangat penting ya, termasuk tidak memberi uang kepada mereka. Karena itu sebetulnya akan membuat mereka tetap bertahan di jalanan. Dan ada hukumnya yang melarang itu? Ya, saya kira kan sudah ada peraturan ya, bahwa sebetulnya siapapun yang memberikan uang kepada para pengemis jalanan, itu sebetulnya akan dihukum gitu. Begitu ya Pak Wahyu ya, termasuk sebetulnya pelakunya juga ya dalam hal ini pengemis. Nah, memang nanti akan ada pro kontra terkait dengan isu kemiskinan. Tapi saya kira sebetulnya memang sudah perlu ada koordinasi gitu. Nah, termasuk kepada dinas sosial, kepada warga-warga yang memang bukan penduduk, itu kan ada isu itu ya Pak, bantuan sosial yang reguler maupun non-reguler kan memang ada persyaratan. Jadi itu juga mungkin terkendala dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi bisa dijamin Pak, singkat saja Pak Wahyu, jadi warga Tangerang Selatan sendiri sesungguhnya tidak ada masalah dengan bantuan sosial. Karena bantuan sosial diberikan, betul ya Pak? Ya, basis kita memberikan bantuan-bantuan termasuk program-program, rehabilitasi sosial memang kependudukan ya. Nomor induk kependudukan. Sepanjang warga kota Tangerang Selatan tidak ada yang menjadi kendala untuk kita berikan intervensi, penanganan-penanganan. Baik, terima kasih Pak Wahyu Noto Lukman, Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, dan juga Ibu Ida Ruwaidanur, Kepala Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu, sehat selalu.